Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to ramai cb.net Pada kesempatan kali ini disini kita akan memperlihatkan ya teman-teman Jadi kemarin kita sudah ngebahas tentang mengubah ke bookworm ya Debian bookworm Tetapi ternyata itu masih belum kernelnya yang masih belum bisa teman-teman Sehingga kemungkinan besar itu yang menjadi penyebab ketika kita itu menginstall inscape Dan mungkin dia membutuhkan kernel 6t1 untuk yang terbaru itu yang di bookworm ya Aku kurang paham tapi yang jelas itu ketika kita menjalankan inscape yang versi installer ya teman-teman Yang kita download ya dari Debian ya ternyata nggak bisa internal error Nah tetapi ketika kita menjalankan inscape yang kita download ya app image gitu kan Itu bisa jalan nah kelemahannya itu aja sih teman-teman untuk yang lain-lainnya itu kayak file manager Dan tampilan-tampilan lainnya itu juga menyesuaikan ya teman-teman Jadi berubah untuk yang genome terutama teman-teman seperti itu Nah pada kesempatan kali ini disini kita sudah beralih kembali Beralih kembali ke Bullseye teman-teman Jadi kita udah nunggu aja sih dari developernya yang lebih stabil ya dari si Chromebooknya ini teman-teman Seperti itu Sehingga nanti tidak banyak bermasalah dengan aplikasi-aplikasi yang ada ya gitu ya teman-teman Nah pada kesempatan kali ini disini kita mencoba browser baru teman-teman Jadi disini kan sebenarnya kita sudah ada beberapa referensi browser yang pernah kita bahas sebelumnya ya Ada Vivalty, ada 8G, ada Firefox, ada Chrome, Meme gitu kan Nah sekarang disini kita akan bahas ke Opera Jadi Opera ini kita bisa install ke Linuxnya teman-teman Ya kita ngambilnya ke Linux ya Jadi sebenarnya disini ada dua opsi Yang satu itu Android Yang ada di Android disini tentu ada ya tersetia Di sini hampir sebagian besar itu ada teman-teman Untuk yang Opera ini Dari Opera ini yang browser utama Ada yang mini, ada yang beta, ada yang AI gitu ya Ada yang lite dan bahkan disini ada yang crypto browser dan lain sebagainya Untuk tampilan user interface-nya itu tidak jauh berbeda Ya dengan Vivalty Seperti itu Disini kalau misalnya kalian mau menggunakan yang versi ini Yang versi Android bisa langsung download disini teman-teman Kalian install, nah tetapi disitu ya Seperti biasa mobile first Kalau untuk yang desktop disini kalian bisa langsung menuju ke sini Opera.com Terus langsung disini bisa download teman-teman Disini kalian downloadnya yang versi Linux ya teman-teman Klik unduh Seperti ini Nah ini kan defaultnya Windows ya teman-teman ya Disini tuh Kalian bisa scroll sampai Nah disini ya Ini ada beberapa teman-teman Yang bisa kalian pilih Ada Opera Opera Crypto Opera GX Terus ada Opera Mini Opera Touch Nah seperti ini Tapi disini kita coba yang ini Yang ada Linuxnya teman-teman Nah disini Ini tuh ada RPM atau Snap teman-teman Jadi kalau misalnya kalian pakai Ubuntu ya Kalau Ubuntu pakai Snap Nah ini berlaku juga Untuk Debian PC teman-teman Jadi tutorial ini itu berlaku untuk itu teman-teman Jadi keduanya bisa Ya seperti itu Nah tapi disini untuk sesi kali ini Kita mencobanya di Chromebook teman-teman ya Di Chromebook dan kita memasukkan di playlist Chromebook Linux Nah jadi pembahasan-pembahasan yang ada di Chromebook Linux itu bisa diterapkan di PC Debian Seperti itu Jadi disini tidak terlalu jauh beda teman-teman Bahkan untuk komen atau perintah-perintah yang ada di terminal Yang mana kita sampaikan juga relevan untuk Debian 11 Makanya disitu kita juga bahas Debian 11 Walaupun disini kan juga Debian 12 teman-teman Gitu Kita download now Oke dia akan langsung download versi Debian Nah ini itu depth ya teman-teman ya Dep Oke sudah Sekarang tinggal kita show in folder Jadi dia itu defaultnya Sudah tak ganti ya teman-teman Jadi ketika dia download itu dia langsung menuju ke sini SD card teman-teman Sehingga tidak kesini ya teman-teman ya Seperti itu Dia langsung menuju ke SD card ku Disini langsung ke download training ini Oke seperti ini Nah lalu disini kita urutkan Ya depth motivate nya teman-teman Jadi yang terbaru itu yang di atas Nah disini Tinggal kita open aja Seperti ini Disini kan kadang Masih ada kasus yang ketika kita itu melakukan kegiatan Yang menyangkut dengan sistem Itu biasanya akan ada ini Dia keluar sendiri gitu ya Untuk menanggulangi hal itu Disini kita copy saja teman-teman Kita copy ke download Ya seperti ini Paste Seperti ini Jadi untuk menanggulangi hal yang semacam itu Oke Jadi biar tidak gagal Pas udah Udah sampai setengah proses Tiba-tiba Oh your SD card eject Atau keluar sendiri Seperti itu teman-teman Dan tak titani Jadi kalau misalnya dia ngubah-ngubah file yang ada di sistem itu Dari flash disk ke sistem itu Dia kayak ada security yang membatasi hal itu Sehingga dia keluar sendiri untuk flash disk nya Flash disk atau SD card nya Oke sekarang kita langsung klik dua kali Kita langsung install ya Install opera stabil Klik dua kali seperti ini Tinggal kita install Oke Nah jadi disini itu dia Ada adblock Ah ini Adblocker Terus ada video pop up Dan free VPN Oke Nah tetapi ini ya free ya teman-teman ya Kalau biasanya jarang teman-teman Jadi untuk keamanan sendiri sih Kalau misalnya Apanya transaksi-transaksi banking Enggak enggak pakai VPN gitu ya Kecuali kalau flip apa yang premium Ya cuman Enggak butuh ini sih sebenarnya Karena memang udah dari provider nya langsung Kan tidak tidak asal kita pakai wifi umum gitu kan teman-teman Itu beda lagi Jadi kalau misalnya kita pakai wifi umum Kayak gitu ya Jangan kita transaksi perbankan Atau yang berkaitan dengan apa Credential Yang penting-penting kayak gitu Seperti itu Itu salah satu tips keamanan juga teman-teman Untuk berusaha aman gitu ya Bukan berarti ini ahlinya ahli Bukan Oke sudah teman-teman Jadi seperti itu aja Dan sudah ke install Oke Disini teman-teman Lalu kita akan langsung aja Coba kita buka teman-teman ya Opera Kita klik dua kali Dan ini berada di lingkungan Linux Nah Kalau pertama kali boot Oh iya ternyata udah booting ya teman-teman ya Seperti ini teman-teman Jadi langsung buka Gini tidak ada pop up untuk pengaturan Oh disini No I'm already the user Gini aja deh Dibiar langsung Kita gedein Ternyata ini ada fasilitas untuk gedein ini Dan ngecilin gitu ya Seperti ini Oke tinggal klik dua kali disini juga bisa Sama Oke Seperti ini Dan disini Oh iya ini pengaturan teman-teman Kita pilih Ini Gelap Terang Atau gini Gini aja deh ya Kita terang aja lah Webpapernya Disini Kalau misalnya pake ini Nanti kayak gini Gini aja terang semuanya aja next Terus ini Oke Jadi ini ada bagian samping ya Sidebar gitu ya Di bagian samping kiri Ya gini Jadi kayak Vivaldi yang kemarin ya Teman-teman ya Seperti itu sebenarnya Harusnya emang opera dulu ya Teman-teman ya opera dulu Baru Vivaldi gitu ya Tapi kemarin kebetulan kita bahasnya Vivaldi dulu Tapi gak masalah Tidaknya untuk menambah referensi browser yang ada di linux ini teman-teman Oke remove annoying Oke next step import Nah next step Oke next step start browsing Oke Sudah kita disini no thanks ya Help improve ini Kalau misalnya kalian centang Yes Maka nanti penggunaan-penggunaan fitur ini Ketika kalian menggunakan fitur ini Dia akan mengirimkan ini teman-teman Usage information Jadi kita no Oke Seperti itu teman-teman Nah sudah Dan sekarang kita berada di pelaman depan Sekarang kita akan coba Kunjungi Raman Cyber Alright Oke Dan kita coba rasakan deh ya Pertama kita rasakan ini Soalnya ini berat ya teman-teman Jadi web Kenapa aku buka Web Raman Cyber ini Karena ini memang berat teman-teman Takui sendiri Jadi Kalau misalnya kita bisa lancar dengan ini Ya berarti Kalau misalnya buka untuk web lain Apalagi web yang Dia sudah AMP ya teman-teman Yang AMP cepat gitu kan Itu dia akan lebih cepat itu ya teman-teman Oke Dan jatuh lancar ya teman-teman Cukup ringan dan enteng ya Oke kita buka ini deh Karena kita tadi kan tidak Mengaktifkan adblocker ya teman-teman Jadi seperti ini Oke Oke deh Loading ya Jadi ini juga Kecepatan internet berpengaruh ya teman-teman ya Kalau misalnya pas sakit lemot Biasanya juga lemot sama aja Dan sekarang disini Kita akan cobain Oh iya Disini kalau misalnya kita nambah lagi Disini ya Tabnya ada disini Terus ternyata disini Kita bisa langsung snapshot ya teman-teman ya Wah Keren ini ya Jadi disini tuh ada iprom juga teman-teman Ada iprom Nih kalau kalian lihat Ini early access ya Jadi dia si opera itu Dia sudah menggunakan ini juga ya Menggunakan artificial intelligence Ini promnya Misalnya disini What in the main point Coba deh Wow dia pakai cat GPT ternyata Oke Tapi kita perlu login teman-teman Gimana aku akan coba Nanti deh Nanti di akhir kita akan coba Terus disini tuh Kita bisa snapshot Langsung teman-teman Cata Keren ya Kita bisa langsung snapshot kayak gini loh Di opera itu Capture Tuh Langsung masuk kayak gini loh Terus disini kita bisa kasih ini Gambar Atau Wah Kayak gini loh Keren loh Keren teman-teman Dan kita bisa tambah meme juga Tuh Jadikan kayak gini Ngeri loh Nih Kita kasih kayak gini loh Ngeri loh Langsung di save Sudah Ini langsung kita bisa masukin ke linux ya Atau kalau misalnya kalian mau ke download Kalian bisa mnt seperti biasa ya Teman-teman disini Nah kalau kalian masukkan kesini Ini ya berarti ke raman cyber training Oke Seperti itu Dan kalau misalnya kalian cek disini Nah ini dia teman-teman Hasilnya ada disini Langsung Oke Dan kita coba lihat Untuk ininya Info 33 kilobet Wah keren banget ini ya Untuk mendukung kegiatan blocking Oke Alright Itu untuk fitur snapshot Dan ternyata ini juga kita bisa send to my flow Wah Ini add to bookmark Jadi kita bisa bookmark langsung Ini pinport Ada enter Read mode Kita lihat Wah Ini kalau saya kita menggunakan read mode Ini sudah Bersih dari iklan nih teman-teman Cuman untuk yang tadi ya Itu kan ada videonya Tapi gak bisa Ya hanya untuk text aja teman-teman Read mode ya Jadi untuk video Gambar Diilangin semua teman-teman Jadi fokus ke tulisan Dan ini sangat cocok sih Sebenarnya kalau misalnya kalian itu baca novel Ataupun baca cerita yang ada di web Gitu kan Yang biasanya minim gambar ya teman-teman Jadi lebih banyak ketulisan Kayak gitu Misalnya webpad Kita bisa kembalikan lagi Wah keren ya Oke seperti itu ya Jadi disini Kalau misalnya kalian mau seek in Oke Terus Di bagian sini ya Kita ke bagian Ini Kalau misalnya kalian mau clear Blowing data Ada disini Terus ada download Nah disini kalian bisa atur Di bagian downloadnya Teman-teman Nah kalian bisa lihat Untuk progress downloadnya ada disini Kalau mau clear download disini Terus kalian Kalau mau selanjutnya Setting ya Di bagian setting Nah disini Misalnya kalian itu Mau ngatur untuk Ini ada disini semua ya Kalau misalnya kalian Mau restore ke settingan default Disini ya langsung Oke Enable Terus ini prevacenya Kita bisa aktifkan Untuk enggak Dan disini kita lihat Ini improve search subscription Automatik crash Terus help improve Ini kita matikan Fat image Registat Search in Based on history Jadi ini Kalau misalnya kalian aktifkan Dia akan Menyesuaikan history kalian Teman-teman Ini bisa jadi beda Antara satu PC Dengan PC yang lain Itu ya teman-teman Karena penelusurannya Juga beda Kalau kalian non-aktifkan Jadi ini kayak normal Ketika kalian itu Search gambar Secara normal Jadi peringkat Dan lain sebagainya Ditampilkan disitu Tidak diatur Berdasarkan history Seperti itu Oke Disini kalian bisa Matikan juga Display promotional notification Atau ini juga Kalian bisa aktifkan Atau enggak Terserah Oke Terus search engine Kalau misalnya kalian Mau mengatur disini Ada yahoo Dadego Amazoo Dan kalian lain sebagainya Di sini ya Pengaturannya Oke Kalau kalian mau Make default Tinggal ini Klik Seperti itu Disini password manager Dan lain sebagainya Ini kalian bisa Enable juga VPNnya Gitu ya teman-teman Disini Oke Alright Disini ternyata bisa Oke Tuh Langsung keluar Kayak gini Disini ya Teman-teman Protekted Kayak gini Terus Disini Kita Matikan Terus ada AI Prom Nah Disini ternyata Dia pakai Connected to services Saka Cat GPT Dan cat sonic Oke Alright Terus Oke Baterai server Terai sebagainya My flow Ini ya My flow Ada crypto wallet Juga disini Ngeri men Nah disini Kalau kalian mau Ngatur Untuk lokasi download Ada disini ya Teman-teman Disini tinggal kalian Change Misalnya kalian Ubah ke MNT Terus ke SD card External Disini kalian bisa My files Removable Ramah Cyber Misalnya disini ya Download training Open Nah sudah Nanti ketika dia Download Maka dia akan Masuknya kesini Oke Oke Sudah selesai Teman-teman Ini kalau misalnya Kalian pengen Lihat Untuk opera ini Dia bisa Di help About opera Nah kalian Kalian lihat disini Ini dia Opera version 99.0 Ini yang terbaru Teman-teman Dan update stream Stable Dan disini Sistemnya Debian Linux I Menyesuaikan X86 Dan 64 Wah ini Promnya keluar terus Ya teman-teman Ketika kita seleksi Kayak gini Dia bisa langsung Kayak gini loh Kita bisa Translate Ini ada Promnya Teman-teman Promnya Ngeri ya Udah ada Promnya Kalian mau Ngapain Ini ketika Kalian Klik Ini Ini Make a joke Membuat Alat candean Atau Translate Atau Membuat Quiz Ini sudah Ada Promnya Seperti Ini Jadi Nanti Tinggal Kita klik Langsung Masuk Oke Nah Chromium Versi 1113 Jadi Ini Berdasarkan Chromium Juga Teman-teman Ya Disini Untuk Opera Sama-sama Pokoknya Yang berbeda Sendiri Itu Firefox Firefox Itu Dia Beda Sendiri Jadi Yang lain Itu Pake Chromium Firefox Enggak Terus Disini Sudah Oke Lain-lain Sebagainya Ini ada Developer Tool Yap Ini Ya Teman-teman Kalau Misalnya Kalian Mau Inspect Elements Ya Disini Teman-teman Ini Untuk Inspect Elements Oke Nah Makanya Perlu Hati-hati Kalian Ya Teman-teman Karena Kayak Gini Itu Bisa Dipalsukan Juga Kayak Gitu Teman-teman Ini Pun Juga Bisa Diganti Kalau Misalnya Kalian Percaya Pada Screenshot Begitu Aja Ya Bahaya Juga Sekarang Karena Memang Itu Bisa Kayak Gitu Jadi Disini Sembari Aku Katakan Teman-teman Jadi Untuk Agar Menambah Kewaspadaan Aja Gitu Teman-teman Terus Selanjutnya Apalagi Selanjutnya Disini Oke Ini Juga Kita Bisa Menambahkan Extensi Teman-teman Disini Ya Get More Extension Jadi Disini Kalau Misalnya Di HG Microsoft Kalau Disini Kita Coba Lihat Untuk Add-on Jadi Ini Ada Sendiri Ini Untuk Tempat Add-on Opera Jadi Extension Disini Ini Ada Facebook Manager Ada WhatsApp Contact Kita Kita Google Coba Google Google News Terus Tapi Ini Beda Ya Ini Google Google Scholar Kita Lihat Tapi Ini Beda Ini Buy Beda Bukan Dari Google Nah Ternyata Memang Ini Coba Google Keep Kita Lihat Nah Ini Juga Sama Ini Tidak Langsung Ya Teman-teman Jadi Disini Memang Saya Sarankan Ini Kalian Gunakan Untuk Browsing Browsing Biasa Aja Seperti Itu Dan Ini Ketika Kita Coba Beralih Dan Buka Berapa Tab Ternyata Disini Buka Tokopedia Untuk Online Kita Buka Setelah Itu Kita Buka Shopee Oke Alright Nah Lancar Lancar Teman-teman Lancar Ini Tuh Lancar Tergantung Koneksi Internet Jadi Ini Lumayan Tuh Kan Oke Tuh Reload Karena Berbeda Jadi Ketika Kalian Reload Lood Pakai Desktop Dengan Smartphone Itu Berbeda Konsumsi Datanya Jauh Lebih Tinggi Yang Desktop Teman-teman Kalau Untuk Mobil Itu Sudah Bener Bener Di Compress Nah Kalau Kalian Pengen Ngirit Kalian Bisa Pakai Yang Versi Mobile Teman-teman Disini Syukurnya Ada Google Play Store Sehingga Disini Kalian Juga Bisa Pakai Browser Mobile Android Kayak Gitu Teman-teman Dengan Optimasi Yang Sangat Minim Banget Jadi Buat Ngirit Kota Kayak Gitu Bro Terutama Untuk Akses Kayak Gini Untuk Toko Online Toko Online Seperti Itu Oke Oke Teman-teman Ya All right Dan Kira-kira Seperti Itu Untuk Pembahasan Kali Ini Oh Ya Kita Lupa Jadi Kita Akan Tunjukkan Pada Kalian Disini Misalnya Disini Kita Akan Coba Shorten Kita Akan Coba Login Kita Login Pakai Research Jadi Ini Masih Yang Free How We Collect Data Conversation Maybe Review By Our Trying To Improv Our System Ya Di Review Don Share Sensitive Information Oke We Done Nah Sudah Teman Jadi Disini Kita Sudah Login Intinya Cat GPT Kita Nah Lalu Disini Kita Akan Langsung Cobain Disini Ya Sebagai Uji Coba Disini Kita Akan Cobain Misalnya Disini Kita Langsung Ini Translate Coba Kita Klik Ya Klik Promnya Yang Ada Disini Hi Prom Shorten Kita Lihat Next Don Langsung Teman Teman Disini Disorten Preview Discussion DbN Detail Disco Fokus Jadi Ini Dia Promnya Itu Langsung Ngambil Yang Ada Disini Teman Yang Ada Disini Itu Overview Tukan Yang Ada Disini Ngeri Ya Ternyata Terus Disini Coba Kita Akan Loba Lihat Di Bagian Sini Kita Akan Coba Yang Lain Nah Ini Coba Netflix Kita Seperti Ini Nah Tadi Kan Keluar Ya Oke Wah Nggak Keluar Oh Ini Dia Explore Dis Coba Wah Disini Ada Jet Sonic Ada Jet Sonic Ternyata Ternyata Tadi Ada Pilihan Ketika Kita Melakukan Seleksi Misalnya Disini Seleksi Yang Ada Disini Kita Seleksi Oke Nah Kalau Ini Itu Jet Sonic Yang Biru Terus Kalau Misalnya Kalian Mau Jet GPT Berarti Yang Ini Generate Random Idea Coba Tuh Langsung Save Me Generate Random Idea Tuh Jadi Ini Enak Ya Di Opera Ini Ternyata Dia Langsung Terintegrasi Si Jet GPT Langsung Ya Walaupun Untuk Yang Lain Juga Bisa Maka Extensi Sistem Tapi Disini Ini Sudah Tersedia Prom Yang Sudah Disetiakan Disini Walaupun Kita Juga Bisa Buat Prom Sendiri Ya Teman Teman Disini Dan Ini Kalian Bisa Langsung Menggunakan Cat GPT Langsung Ya Teman Teman Disini Sudah Ada Disamping Ini Sidebar Ya Cat GPT Tinggal Kalian Klik Di Nah Kalau Misalnya Kalian Close Disini Kalian Close Opera Lalu Kalian Buka Lagi Itu Enak Ya Kalau Misalnya Kalian Tadi Kan Sudah Sign In Ke Cat GPT Dan Secara Otomatis Ketika Kalian Nanti Mau Buka Lagi Disini Nah Ini Sama Ya Teman Teman Jadi Ini Kau Pasti Close Itu Dia Tetap Ada Disini Teman Teman Yang Terakhir Kita Buka Dan Kita Bisa Langsung Ke Cat GPT Kayak Gini Jadi Ya Mungkin Beberapa Hari Untuk Login Tapi Disini Yang Jelas Enak Ini Ini Enggak Login Login Kayak Gini Lalu Apakah Ini Kita Bisa Tarik Gak Bisa Coba Kita Pin Oh Kalau Pin Kayak Gini Teman Oh Jadi Ini Kalau Gini Kan Dia Bentuk Nutup Ya Teman Teman Jadi Overlay Tapi Kalau Kita Pin Seperti Ini Maka Dia Langsung Bentuk Sigar Layar 2 Kayak Gini Wah Sebenarnya Ini Enak Buat Ngeblok Buat Ngeblok Sihkan Ini Untuk Opera Ini Kalau Misalkan Mau Buat Reset Reset Gitu Ya Teman Disini Karena Memang Ini Bisa Langsung Ya Teman Teman Disini Bisa Langsung Sigar 2 Kayak Gini Oke Keren Ya Dan Disini Kalian Bisa Langsung Nyucat Lagi Oke Teman Teman Sudah Kira Kira Seperti Itu Dan Untuk Yang Lain Kalian Bisa Explore Sendiri Karena Memang Ini Kebanyakan Juga Sama Yang Membuat Aku Takjub Ya Ini Tadi Ya Untuk AI Juga Sudah Ada Disini Dan Berbagai Macam Fitur Yang Ada Disini Tadi Yang Sudah Kita Bahas Oke Ya Termasuk Blog Ads Ya Teman Teman Ya Walaupun Aku Tidak Terlalu Suka Karena Pendapatannya Juga Kebanyakan Dari Ads Ya Teman Teman Kayak Gini Oke Good Browser Full Dan Dan Untuk Menutup Pembahasan Kali Ini Disini Kita Akan Tunjukkan Pada Kalian Jadi Kalau Misalnya Kalian Mau Uninstall Ya Seperti Biasa Tinggal Uninstall Seperti Ini Gitu Oke Dan Ini Tidak Terlalu Makan Banyak Sih Karena Disini Kekuan Tadi Mengatur Untuk Ini 6 Giga Sekarang Tinggal 2 Giga 2 Giga 8 Dan Visual Opera Dan 8G Seperti Itu Dan Disini Ada Files File Managernya Ya Dan Ini Kembali Ya Teman Teman Ya Karena Disini Aku Kembali Ke Bullseye Itu Kalian Lihat About Files Dan Ini 3.38 Beda Jauh Ya Oke Semoga Bermanfaat Buat Kalian Sampai Jumpa Di Pembahasan Selanjutnya Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai